SMP SMP bukan S, M, N S, M, N S, M, N F, R, P saya bukan bukan saya ini nama dari kata-kata itu RAPE SMP 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 belum belum selamat paketnya tadi saya jemput di JNT ya karena tempat saya jauh dari kota ya teman-teman akhirnya paketnya saya jemput teman-teman ini isinya di dalam nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya kita akan buka sama-sama ya teman-teman ini paket wifi ya untuk saya pasang di rumah saya sendiri ya teman-teman karena yang kemarin itu yang saya pakai di rumah itu sudah sudah terjual ya teman-teman sudah saya pasang ke sekolah SMP ya teman-teman oke kita mulai unboxingnya ya untuk paket pembeliannya nanti teman-teman saya akan lampirkan di link deskripsi video ini ya atau di bawah video ini untuk teman-teman barangkali ada yang minat ini kemarin saya pesan COD ya teman-teman harganya murah nanti teman-teman bisa cek tokonya langsung akan saya tampilkan di bawah video ini ya untuk teman-teman yang minat beli ya ini teman-teman saya kedatangan paket TP-Link ya ini seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ini TP-Link ya seperti ini jadi TP-Link ini bisa konek ke USB modem ya teman-teman bisa pakai modem MR3420 atau Huawei E3372 atau Huawei yang support dengan TP-Link ini oke teman-teman kita akan lihat penampakan depan ini wireless ya TP-Link n-router TL-MR3420 ya seperti ini bentuknya teman-teman kita akan buka sama-sama ya di dalamnya saya juga pesan modem ya teman-teman satu paket dengan TP-Link MR3420 yaitu modem Huawei ya E3372 kita akan bongkar sama-sama teman-teman ini mungkin dari sananya sudah dicoba dulu ya teman-teman sebelum di 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 kirim karena ini sudah segelnya sudah dibuka ya teman-teman karena saya sudah konsultasi dengan tokonya katanya modemnya sudah di dibuka dari sananya dites baru paket dikirim ya teman-teman kalau enggak berfungsi enggak akan dikirim jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya abang pakai apa di rumah ya saya pakai ini teman-teman saya pakai router TP-Link MR3420 ya untuk hotspot wifi di rumah ini kita dapat buku panduan ya buku panduan untuk manual yang teman-teman belum paham bisa baca-baca di sini ya ini buku panduannya sangat lebar ya seperti ini teman-teman oke lanjut teman-teman ini ada adaptor ya kita adaptor dapat adaptor bawaan nano TP-Link ya teman-teman ini di ini 9 volt ya 9 volt 9 volt berapa ampere ini teman-teman adaptornya disini enggak ada keterangan ampere nya ya teman-teman cuma ada outputnya 9 volt ya oke teman-teman lanjut ini adalah TP-Link nya teman-teman seperti ini bentuknya nanti kita akan pasang sama-sama teman-teman TP-Link MR3420 ya seperti ini bentuknya teman-teman oke kita lanjut ke oke berikutnya teman-teman ini adalah hotspot wifi nya dan ini adalah modem nya ya teman-teman ini Huawei E3372 teman-teman bisa juga beli di toko yang akan saya tampilkan di bawah video ini ya teman-teman ini Huawei E3372 hmm sekalian ada saya juga beli piktel ya tapi piktelnya sudah datang duluan nanti teman-teman juga bisa lihat piktelnya ini teman-teman piktelnya ya saya sudah order duluan ini pengirimnya dari si cepat halu ya seperti ini ini sudah saya buka kemarin cuma saya enggak review untuk teman-teman sekalian saya review sekalian dengan satu kali paket dengan modem Huawei E3372 ya seperti ini bentuknya jadi teman-teman kalau mau pasang wifi di rumah sendiri bisa beli ini piktel ya ini piktelnya CRG9 ya seperti ini bentuknya nanti ini akan dicolokkan ke modem menggunakan antena ya karena di tempat saya ini enggak ada enggak ada sinyal teman-teman teman-teman jadi saya menggunakan antena luar oke kita akan buka modemnya ya teman-teman seperti ini modemnya dan ini ada panduan ya teman-teman ini buku panduan seperti yang ada di TP-Link tadi ya teman-teman ada juga buku garansi ya dari Huawei seperti ini teman-teman ini panjang sekali oke kita lanjut ke modemnya teman-teman teman-teman kalau beli modem harus kalau menggunakan antena luar harus teman-temannya beli modem yang ada slot antena ya seperti ini ini slot antena ya teman-teman ini slot antenanya 2 seperti ini teman-teman dia punya slot antena 2 ya jadi ini dipasangkan dengan modem ini ya teman-teman modem akan kita colokkan ke sini untuk piktelnya ya teman-teman bisa teman-teman lihat kita colokkan ke sini ya untuk piktel modemnya seperti ini teman-teman nanti ini kita akan hubungkan ke antena ya antena di luar oke seperti ini bentuknya lalu nanti kita akan colokkan ke TP-Link nya ya teman-teman seperti ini kita akan colokkan seperti ini teman-teman ya seperti ini lalu kita akan hubungkan ke antena oke kita singkirkan dulu semua barang-barang di sini ya teman-teman agar enak lalu kita setting-setting ke MR3420 nya oke teman-teman ini kartunya sudah saya pasang ya sudah saya pasang ini saya pakai kartu telekomsel ya teman-teman oke seperti ini kita akan lanjut untuk setting-setting ya teman-teman untuk TP-Link MR3420 dan modem Huawei E3372 ya kita colok lalu ujung dari spiktel ini kita sambungkan ke antena ya teman-teman untuk antena nanti saya akan tampilkan di samping video ini ya seperti ini antenanya teman-teman kita langsung sambungkan oke seperti itu teman-teman lalu kita colokkan ya power adaptornya kita colokkan seperti ini teman-teman kita colok ya teman-teman di belakang ya di samping ini ya teman-teman samping tombol power ya seperti ini oke lalu kita colok ke listrik ya kita nyalakan teman-teman oke tunggu sampai TP-Link nya menyala ya teman-teman oke teman-teman router sudah menyala ya ini indikator jaringan sudah ada ya teman-teman ini bola dunianya ya ini tombol power USB ini USB sudah connect ya sudah lampunya sudah berubah sekarang kita akan cek ya ke apa ini kita akan connect dulu routernya ya ke HP ya teman-teman kita akan coba connect kita hidupkan wifi nya oke ini sudah ada ya TP-Link seperti ini ya teman-teman D7F0 ya kita coba sambungkan untuk passwordnya teman-teman bisa cek di belakang ya di belakang routernya ini adalah passwordnya ya teman-teman bisa lihat di sini ada password wireless ini password ya pin nya di sini ya oke teman-teman saya akan coba masukkan dulu passwordnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terus tunggu sebentar teman-teman kita connect ya oke seandainya salah teman teman kita coba ubah dulu ya ini saya salah memasukkan sandi oke coba kita coba lagi kembali masih salah lagi ya teman teman oke teman teman sudah terkoneksi ya sudah tersambung ke TP-Link D7F0 sekarang kita akan coba cek signalnya ya teman teman jaringan untuk modem ini ya teman teman ke Huawei E3372 dia dapat berapa bar ya oke teman teman kita coba ke IP modemnya ya di untuk Huawei di 192.168.8.1 oke kita enter ini adalah penampakan jaringannya ya di modem Huawei Highlink oke teman teman ini dia kita mendapatkan 4 bar ya teman teman seperti ini lumayan ya teman teman untuk daerah tempat seperti saya ini tempat terpencil ya bisa dapat 4 bar buat teman teman yang masih mencoba untuk membuat antena yang seperti saya buat di video video sebelumnya teman 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 bisa cek cek video video saya sebelumnya ya itu untuk cara pembuatan antena wajan bolik atau pembuatan titik fokus teman teman bisa cek cek untuk video saya sebelumnya oke teman teman kita lanjut kita ke settingan eh TP-Link nya ya kita ke 192.168.0.1 oke kita coba enter ke TP-Link nya ini untuk IP TP-Link nya ya teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ini kita saya sudah coba masuk untuk TP-Link nya ya kita akan ganti password nya ya kita akan coba masuk untuk password awal itu adalah admin password kedua adalah admin oke teman teman untuk merubah ini nanti teman teman bisa setting ya di dalam TP-Link oke teman teman penampakannya seperti ini ya kita next next saja ya untuk seperti ini teman teman kita coba next oke wireless router teman teman setting ke 3G 4G ya kita teman teman blur nah ke sini ya nah ke sini ya lalu kita next lagi ya teman teman kita next ini teman teman bisa ganti ganti nama ya kita coba next lagi oke ini oke ini saya coba ganti namanya ya saya akan coba ganti namanya mas maman ya mas maman ini ini sandinya saya akan coba ganti juga ya teman teman oke lalu kita next ya kita next lalu kita save oke teman teman sudah selesai ya untuk setting TP-Link nya kita tinggal tunggu ya dia akan menyimpan oke sudah seperti ini teman teman artinya sudah selesai ya lalu kita next lagi lalu kita next lagi ya teman teman seperti ini kita tinggal next next aja ya teman teman oke selesai seperti ini ya kita tinggal klik finish seperti ini teman teman oke router sudah siap digunakan ya seperti ini untuk teman teman mengganti password admin tadi nanti teman teman saya akan buat video videonya di video berikutnya ya teman teman buat teman teman yang belum yang baru mampir ke channel saya dan belum subscribe saya minta bantuannya ya teman teman untuk subscribe channel selesai oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan FN bukan FN itu oke tapi saya bukan FN bukan saya itu lebih lama dari kata-kata kami yaitu RAPE P sampai Sampai jumpa.